Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning student How are you today? Alhamdulillah I am fine, thank you Hari ini kita akan belajar tema beratan, subtema 3, pb 1 dan 2 Are you ready? Oke, yes we are ready Musim hujan serta belajar kalimat pujian Musim hujan datang Kita bisa menikmati sejuknya udara hampir setiap hari turun hujan Matahari bersembunyi di bali awan Petani menyambut gembira datangnya musim hujan Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur Disiram oleh air hujan yang turun Pakailah payung atau jas hujan Agar kamu tidak kehujanan Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi Agar kamu dapat beraktifitas dengan baik Terima kasih hujan Hari ini hujan turun sejak pagi Siti dan Lani tetap bersemangat berangkat ke sekolah Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah Siti memakai payung saat pergi ke sekolah Siti dan Lani terlindung dari hujan Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar Pohon dan tanaman disiram air hujan Kata bernyanyi riang Menyanyikan lagu datangnya hujan Terima kasih hujan Kau membasahi bumi Kau memberi kebahagiaan Dan bagi semua makhluk Nah sekarang ayo kita pasangkan Ini namanya jas hujan Ini namanya apa ya? Selimut Kalau kita tidur ketika musim ujan Kedilingan pakai selimut Oke, good job Ini namanya jaket Ini payung Dan terakhir pakai sepatu buk Biar tidak basah Perhatikan gambar berikut ini Siti senang melihat hujan Pohon-pohon terlihat segar Bunga-bunga bermekaran Sungguh indah karena Tuhan Gambar berikutnya Alangkah indahnya bunga bermekaran Pada musim hujan Alhamdulillah 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 Yang tengah Alangkah sejutnya udara siang hari Saat hujan Terakhir Anak-anak bermain hujan Dengan gembira Hujan-hujan deh Nah yuk sekarang kita berdiskusi Hujan turun sepanjang hari Hujan membuat udara terasa dingin Saat turun hujan Siti merasa muda lapar Udara dingin membuat Siti lapar Siti menyantak makanan hangat Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman Kita membutuhkan makanan Agar energi dalam tubuh tercukupi Makanan apa yang tepat disantap saat hujan Ya yang hangat-hangat ya Kolak hangat Pisang goreng Bimbing goreng Dan yang lainnya Sekarang kita akan berlatih Perhatikan gambar berikut ini Dan jawablah pertanyaannya Apa yang sedang dilakukan Siti Siti sedang makan Oke Yang kedua Apa yang terjadi pada Udin Udin dan Beni Lagi Berantem Melempar-lempar makanan Oke Tidak boleh ditiru Dendong Berarti Silang ya Apa yang sedang dilakukan Edo Edo sedang makan Bagaimana posisi Lani saat makan Posisi Lani saat makan Duduk dengan tegak Oke Pintar Berikutnya Buatlah kelompok yang beranggutakan Di mahasiswa Karena pandemi ini Kita tidak bisa berkelompok Anak-anak bisa mengerjakan Dengan Ayah bunda di rumah Nah Sekarang Aturan apa yang kita lakukan pada saat makan Makan harus dengan ketip Dengan duduk Pakai tangan kanan Apa akibatnya ya Jika aturan tidak dilakukan Ketika aturan tidak dilakukan Nah ini seperti ini Gambar yang terjadi Dengan Udin dan teman-teman Makanannya berantakan Semuanya berebut Ketingin makanan Nah sekarang anak-anak Tanpa aturan Berarti pasti ada alasannya Ketika tanpa aturan Suasana jadi kacau Barang-barang berantakan Timbul pertengkaran Kalau ada aturan Suasananya jadi tenang Damai Kertip Tidak ada makanan yang berantakan Anak-anak juga senang semua Karena sudah mendapat bagiannya masing-masing Oke selanjutnya Aturan dibuat Agar kita menjadi teratur Berilah tanda centang Contreng Untuk gambar yang sesuai Dengan aturan saat makan Nah Ini ada Udin makan Pakai tangan kanan Dan kiri Ini berarti Tidak boleh Disilang Inilah nih Sebelum makan Mencuci tangan Oke betul sekali Dicontreng Udin ketika mau makan Duduk Terus berdoa Pinter jempol Dicontreng Ini ada Siapa ini ya Dayu Dayu mau makan Kayaknya kok cemberut Mau marah ya Nah ini Tidak boleh ya Ini Siti Mau makan Sambil berguruh Akhirnya tersedia Akhirnya tersedia Tidak boleh Edo mau makan Dengan duduk Tertik Nah ini Pinter Dicontreng Selanjutnya Kita akan berkreasi Anak-anak suka berkreasi Nah Perhatikan Hujan masih turun Hingga sore hari Siti memandang Halaman rumah Yang terbentang air Siti melihat Botol plastik Terombang ambing Siti membayangkan Botol itu Seperti perahu Siti punya ide Membuat perahu Dari botol plastik Nah anak-anak di rumah Punya botol plastik Kita gunakan Barang-barang yang Tidak terpakai di rumah Untuk membuat Perahu penyelamat Alat dan bani Yang diperlukan Sebagai berikut Yang pertama 2 buah botol Air mineral bekas 500 ml Slotip Atau Latben Kertas Kardus Bekas Dari kotak susu Atau Kotak sejenisnya Kotak air mineral Yang besar Yang keempat Krayon atau Tensil Berwarna Untuk Mewarnai Terus Tusuk Satai Caranya Yang pertama Satukan Dua botol Air mineral Dengan Sotip Yang kedua Minta Bantuan Guru Atau Ibu Untuk Merekatkan Kardus Dengan botol Air mineral Menggunakan Perekat Yang ketiga Buatlah layar Dari kertas Dari kertas Yang dibentuk Sekitiga Dan Berilah warna Yang keempat Kamu boleh Menambahkan Hiasan Peraumu Agar lebih menarik Gunakan Tusuk satai Untuk Merekatkan layar Pada Perau Siti Senang sekali Memainkan Peraunya Perau Siti Berlayar Di tengah Hujan Asik Setelah Kita Berkreasi Kita akan Belajar Menulis Perhatikan Gambar Yang di sebelah Kiri Yang nomor Satu Buatlah Perintahnya Buatlah Kalimat Hujian Sesuai Dengan Gambar Nah Kalian pasti Bisa ya Yang pertama Ini gambar Apa Pemandangan Wah Bagus Sekali Pemandangan Di sekitar Gunung Yang nomor Dua Siti Mau berangkat Ke sekolah Kalimat Yang Kalimat Pujian Yang tepat Adalah Wah Siti Anak Yang rajin Pagi-pagi Sudah Mau berangkat Nah Yang nomor Tiga Ada Ugi Dan Lani Kalimat Pujian Apa Wah Lani Kamu Anak Yang rajin Kamu Senang Berbagi Nah Seperti itu Yang terakhir Ada Edo Yang Membantu Ibunya Merhatikan Tempat Tidur Kalimat Hujiannya Wah Edo Anak Yang Hebet Bisa Merhatikan Tempat Tidur Sendiri Selanjutnya Kita Akan Melakukan Pemanasan Pemanasan Sebelum Udin Pemanasan 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 Udin 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 Memberi Pujian Untuk Keberanian Beni Wah Beni Kamu Hebat Sekali Sudah Bisa Berjalan Di Dalam Air Nah Perhatikan Percakapan Berikut ini Udin Berkata Beni Hebat Sekarang Sudah Berani Berjalan Di Dalam Air Beni Berkata Terima Kasih Udin Udin Berkata Laki Bagaimana Rasanya Beni Menjawab Aku Senang Sekali Udin Aku Sudah Tidak Takut Lagi Aku Akan Terus Berlatih Keberanianku Kata Udin Wah Kamu Memang Hebat Beni Nah Seperti Itu Berilah Pujian Untuk Hal-hal Yang Ini Yang Kalian Lihat Pujian Juga Dapat Diberikan Untuk Keberhasilan Yang Kita Capai Atau Berilah Pujian Untuk Hal-hal Yang Baik Yang Kita Terima Berlatih Memberi Pujian Kepada Temanmu Kepada Adik Atau Kaka Atau Kepada Ayah Dan Ibu Nah Sekarang Kita Akan Berlatih Siti Telah Selesai Menulis Dia Akan Menyampaikannya Di depan Kelas Siti Maju Berpasangan Dengan Lani Siti Memuji Prestasi Lani Hari Itu Lani Menjadi Juara Dalam Lomba Menggambar Lani Mengucapkan Terima Kasih Sebagai Balasannya Perhatikan Percakapannya Siti Berkata Lani Selamat Untuk Keberhasilan Lani Menjawab Terima Kasih Siti Ibu Guru Berkata Terima Kasih Siti Dan Lani Penampilan Kalian Sangat Bagus Tepuk Tangan Alhamdulillah Hirabil Alamin Materi Hari Ini Sudah Kita Pelajari Ingat Anak Anak Sering Berlatih Sering Membaca Insya Allah Pasti Bisa Ingat Pesan Ustazah Don't forget To pray On time Don't forget To reset Holy Quran Don't forget To ombe your parents Don't forget To study at home And be careful See you Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh